selamat datang di good news, kabar bagus unlike video-video ku sebelumnya yang bahas kamera kali ini aku akan membahas kamera juga tapi yang selalu nempel di badanku ini adalah iphone 14 pro dari kacamata filmmaker atau videographer let's go kalau ngomongin kamera temen-temen yang tanya ke aku ketika mau beli kamera pasti aku tanya tujuannya mau buat apa kalau kalian untuk konten dan mostly kalian akan kontennya di platform mobile tiktok atau reels aku akan menyarankan handphone cuma kalau kalian mau untuk serius filmmaking atau untuk kalian yang mau konten tapi lebih sort of premium gambarnya aku akan menyarankan ke kamera dan sekarang kamera yang dipakai ngerekam ini adalah Lumix S5 Mark II dengan hybrid PDF anyway, kenapa aku ngomongin handphone karena kalau aku boleh cerita ini adalah handphone yang aku pilih untuk aku pakai di tahun 2023 sebelumnya kalau aku mau cerita dulu aku pakai iphone dari iphone 3GS lompat ke iphone 5S lompat ke iphone 6 lalu lompat lagi ke iphone 7 dan iphone X atau iphone 10 lalu terakhir di iphone 14 pro jadi setiap iphone yang aku ganti itu harus selalu punya update yang signifikan gitu jadi jarang aku yang dari 10, 10S gitu aku enggak nah, ngomong-ngomong tentang handphone terutama iphone aku disclaimer dulu kali ya jadi penonton yang nonton video ini mungkin kalian harus membuka pikiran jangan mendang-mending ya gitu ya karena aku akan ngomongin hal yang sangat fundamental dari sebuah smartphone yaitu adalah kamera mungkin kamera handphone lain akan lebih bagus daripada iphone mungkin lebih tinggi resolusinya dan lain-lain tapi operating system yang aku pakai udah lebih dari 12 tahun itu yang bikin aku enggak bisa berubah ke lain brand ngomongin tentang handphone ini adalah dia untuk seharga 23 juta sebenarnya overkill ya kalau seharga segitu kalau kamu mau beli handphone mungkin ini terlalu mahal tapi kalau jadi device yang all-in-one dari segi content creating kamu mau ambil gambar sampai editing ya kalau dari perspektif filmmaking ini totally worth it gitu jadi yang pertama yang bikin dia worth it adalah 3 kamera yang brand new gitu jadi sensornya ini dengar-dengar dia digedein jadi agak gede sedikit sensornya dibandingkan seri sebelumnya di 13 Pro jadi dia punya depth yang lebih dalam ketika aku shoot di mode biasa bukan mode portrait dia bahkan sudah bisa bikin slightly bokeh gitu jadi itu adalah perbedaan yang sangat signifikan dari tipe sebelumnya terus berikutnya cinematic mode yang sudah ada dari iPhone 13 Pro disini ada tapi di versi dia resolusinya bisa 4K banyak yang bilang gimmick tapi menurutku ini sangat useful ketika kita mau bikin shot yang beauty yang meng-isolate subject tapi gak mau ribet baik kamera ini salah satu solusi yang paling tepat gitu jadi penggunaan cinematic mode ini memang kita gunanya untuk meng-isolate subject dengan background dan foreground gitu jadi kenapa dibilang cinematic karena kalau di film itu kita ngomongin bokeh itu adalah alat untuk selain artistik ya itu untuk meng-isolate subject gitu jadi yang aku lakukan disini kalau aku butuh sebuah shot change focus yang tadinya gak bisa kita lakukan di handphone yang non cinematic mode disini jadi bisa jadi aku akan lebih cepat kerjanya untuk sebuah konten yang singkat di sosmed gitu pun begitu banyak juga filmmaker yang sudah mencoba membuat film pendek atau musik video menggunakan iPhone 14 Pro atau Pro Max gitu ya nanti kita akan coba bikin juga ya tapi sementara aku masih pakai dia untuk secondary tools untuk merekam konten di sosial media nah beberapa kali aku shoot di videonya resolusi 4K itu jernih banget memang ketika di cinematic mode kalau kita gak hati-hati dia akan sedikit crappy gambarnya akan sedikit pecah-pecah gitu ketika di upload karena memang bokeh sejatinya dia kalau bitrate-nya gak tinggi dia bisa bikin pecah-pecah meskipun disini sudah disematkan kodek profesional namanya ProRes jadi biasanya kalau aku edit di final cut atau pakai kamera-kamera gede itu ada kodek namanya ProRes di handphone sekecil ini dia sudah bisa ProRes gitu artinya kita bisa merekam dengan kedalaman warna yang luar biasa dalam sama bitrate yang tinggi cuman sekali lagi kalau untuk diunggah di sosial media itu semua akan percuma jadi kembali lagi ke teman-teman yang mau pakai iPhone 14 Pro kalau emang kegunaannya untuk di sosial media aku yakin ProRes gak terlalu akan ngaruh terus berikutnya di mode foto sekarang dia punya sensor 48MP which is dia ada 4 kali lipat dari sensor yang sebelumnya dan ini gak pernah aku pakai karena dia hanya bisa dipakai di mode lensa standar di lensa wide utamanya di 28mm nah by the way ngomongin lensanya dulu dia kalau ultra wide dia punya 16mm setara di full frame kalau di wide dia punya 28mm setara di full frame dan kalau di telephoto dia ada sekitar 55mm kalau di full frame jadi 3 focal length ini sangat favoritku semua terutama ultra wide jadi aku kalau pakai ultra wide gak mungkin bisa pakai mode raw jadi it's ok nah kembali ke video videonya ini udah HDR jadi kalau teman-teman transfer ke komputer ke laptop di airdrop dia akan sangat over dia totally blown highlightnya kita harus tempelkan plugin namanya HDR tools kalau di Final Cut Pro gunanya adalah mengkonversi HDR video menjadi lock 709 jadi kita bisa melihat dengan rasio kontras yang standar di 709 kalau teman-teman sekarang ngeditnya di handphone kalau pakai aplikasi VN dia sudah bisa HDR video jadi kalau kita upload di Instagram yang juga sudah support HDR video hasilnya akan maksimal berikutnya dari segi audio dari segi audio dia sekarang perekamannya sudah menggunakan 2 microphone dari depan dan dari bawah microphone untuk telpon jadi ketika kita di mode video yang biasa kita ngomong pun ketika pakai kamera belakang suara kita juga akan sangat renyah terdengar cocok banget buat teman-teman yang butuh konten untuk vlogging atau untuk interview yang si interviewernya itu gak nongol di kamera jadi kita gak butuh microphone yang direct shotgun untuk ke depan sama ke belakang hanya pakai mic internalnya udah bagus banget ngomongin video ngomongin video gak lengkap kalau kita gak membahas slow motion nya disini slow motion masih sama dengan tipe sebelumnya full hd up to 240 frames per second artinya kalau kamu pakai timeline 24 frames per second kamu bisa merekam 10 kali lipat lebih lambat daripada speed normal video pada umumnya terus berikutnya untuk video dia punya upgrade terbaru dari seri sebelumnya yang hanya ada di seri 14 bro adalah action mode action mode ini menurutku gimmick totally gimmick jadi di demonya di iklannya apple dia menggunakan ini seolah-olah tanpa gimbal pun stabil banget gambarnya dan kalau pakai action mode actually itu akan cropping nanti dia akan langsung otomatis pakai kamera yang ultra wide jadi menurutku ini totally gimmick meskipun menurutku ini gimmick tapi ini sangat stabil menurutku ya karena waktu take ini aku sambil lari padahal tapi di mode yang standar ya bukan action mode di ultra wide ini aku jalan sambil ngaco sebenarnya jalannya dia tuh stabil banget hampir kayak gimbal malah gambarnya sebagai seorang filmmaker atau videografer tentunya kita butuh screen yang sangat cerah apalagi kalau kita mau shoot di bawah terik matahari nah iphone 14 pro ini selain dia punya HDR display dia punya layar sampai 2000 nits which is terang banget di bawah sinar matahari jadi kamu bisa ngeframe bisa shoot bisa ngedit di bawah terik sinar matahari dari segi timelapse karena mungkin karena aku kelamaan gak update handphone ya jadi timelapsnya di iphone 14 pro ini aku suka banget karena dia tidak hanya sekedar merekam video biasa terus di jepetin tapi dia merekam video dengan slow shutter speed jadi dia akan membuat light trail atau kalau temen-temen yang pakai timelapse ini di malam hari kena cahaya gitu kena lampu ya lampunya akan jadi kayak star trail gitu ngomongin iphone pasti kalian gak lengkap kalau kalian gak menanyakan kelemahannya apa kelemahan pertama adalah karena sensor kameranya dia besar jadi untuk jarak terdekat atau makronya dia gak bisa sedekat di iphone 13 pro jadi ketika kita pakai mode kamera wide biasa di satu kali terus kita dekatkan dengan subject dia akan otomatis mengganti kameranya ke wide angle karena wide angle nya dia punya makro terus dia cropping sedikit seolah-olah kita menggunakan kamera yang standar atau yang wide angle nah ini bisa terlihat ketika kita dekatkan subject dia akan sedikit kayak switching gitu ada bayangan sedikit actually dia akan ganti kamera ke ultra wide angle which is resolusinya gak bisa optimal kita gunakan di raw karena raw hanya akan shoot di lensa yang 28mm satu kekurangan iphone lagi yang aku sampai sekarang masih terganggu adalah dia hanya punya native aspek rasio 4 banding 3 square dan 16.9 dia harusnya punya 3 banding 2 sebagai native aspek rasio untuk 35mm fotografi semoga di update firmware berikutnya dia menyertakan satu lagi preset untuk aspek rasio di 3 banding 2 oke kesimpulannya worth it gak sih beli iphone 14 pro untuk kebutuhan filmmaking atau videografi ya kalau menurutku worth it pada beberapa orang dan gak kuncinya adalah if it's not for you then it's not for you nah kalau kalian mau cari tahu prosesor untuk gaming baterainya dan lain-lain di luar kamera silahkan kalian search aja di youtube banyak kreator yang sudah bahas iphone ini untuk kebutuhan di luar videografi oke itu tadi adalah review iphone 14 pro dari kacamata filmmaker atau videographer silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian juga pakai atau kalian mau tanya atau request equipment apa lagi yang akan aku bahas di good news episode berikutnya jangan lupa share subscribe dan follow instagram dan tiktok saya at bagus tikus sampai ketemu di good news berikutnya sub indo by broth3rmax